Intro Ya cerita sebelumnya, akhirnya The Authority berhadapan dengan gerombolan orang-orang Kaizen Gamora yang menyerang kota London Namun di saat mereka mengejar, para penjajah kabur ke tempat asal mereka yaitu di pulau Gamora Ternyata ada tirai pelindung yang membuat mereka tidak bisa masuk ke dalam sana Ya hal inilah yang kemudian membuat Apollo pun menjadi sedikit kecewa Janice Park sebagai pemimpin mereka pun memutuskan agar besok sajalah untuk melanjutkan penyerangan Dia meminta sebagian dari anggota The Authority untuk memeriksa kerusakan yang terjadi di kota London Dan bersiap-siap untuk serangan yang selanjutnya yaitu di Los Angeles Yang selanjutnya cerita pun akan diungkapkan pada video ini Inilah ulasan cerita video komik The Authority follow me pertama edisi yang ketiga Pada art cerita The Authority The Circle bagian yang ketiga Semoga kalian terhibur Di sisa-sisa pertempuran terakhir di kota London Para pasukan militer dan pihak medis membersihkan lokasi pertempuran The Authority melawan penjajah Dimana juga tim pahlawan The Authority terlihat membantu menyelamatkan warga London yang menjadi korban dari reruntuhan gedung Setelah pertempuran mereka dengan posukan manusia super Kaizen Gamora yang sebelumnya The Swift merasakan di tempat mereka ada korban lagi yang tertimpa reruntuhan Seorang pejabat yang ada bersama The Swift dan The Doctor mengabaikannya saja karena mereka harus meninggalkan tempat itu Ternyata ini memang benar apa yang diduga oleh The Swift Dan dengan bantuan The Doctor mereka menyelamatkan ada dua orang yang terkurung pada sebuah lubang dari puing-puing bebatuan gedung Dimana tindakan mereka tersebut membuat pejabat London itu menjadi tidak percaya melihat aksi mereka Yah The Swift pun hanya tersenyum saja Berpindah ke markas mereka Jenny Sparks bersama Midnighter, Apollo, dan The Swift bersama The Doctor Dihubungi oleh Jack Hawkes Marr dengan komunikasi telepati, Silence Communication Radio Telepati Untuk mengajak mereka berkumpul di ruangan pertemuan bersama The Engineer yang sudah menunggu mereka Selama mereka menuju ke ruangan pertemuan, Apollo bertanya-tanya kepada Jenny Sparks Untuk mencari cara bagaimana memecahkan kubah pelindung tirai Gameran yang disebut The Curtains Jenny Sparks pun mengungkapkan kepadanya bahwa pintu pembawa yaitu The Carrier yang mengangkut mereka Dapat terbuka dimana saja di bumi Karena kapal pembawa mereka The Carrier itu bisa dimana saja berada Baik di bumi maupun di luar bumi Kemudian mereka pun bergabung dengan Jack Hawkes Marr dan The Engineer Dimana dalam diskusi pertemuan mereka kali ini membahas bagaimana rencana Kaizen Garmora Telah mereka ketahui Yah dimana sebenarnya itu adalah Kaizen Berencana untuk memotong simbol keluarganya Sebuah lingkaran dengan tiga titik pada garis lingkaran simbol tersebut yang disimpulkan ke peta bumi Dan akhirnya dapat diketahui Ternyata ketiga titik-titik tersebut menandakan pada masing-masing kota yang berbeda Titik yang pertama adalah kota Moscow Yang kedua adalah London Yang ketiga adalah Los Angeles Yang artinya serangan dari Kaizen Garmora tentu saja adalah Los Angeles Berpindah ke Pulau Garmora Pemimpin diktator yang gila Kaizen Garmora melihat video rekaman serangan The Authority beberapa saat yang lalu Dari keterangan yang dia dapatkan Tim tersebut dipimpin oleh seorang wanita Inggris yang bernama Jenny Spark Hal ini menurut Kaizen Menyatakan Jenny Spark itu merupakan mantan dari tim pahlawan yang sebelumnya Stormwatch Dan kenapa sekarang dia itu muncul dengan tim pahlawan yang baru Meskipun dia ya cukup familiar dengan sosok Jack's Housemar Kemudian ada nih seorang bawahannya Memasuki ruangannya dan memberitahunya Bahwasannya ada panggilan video dari Shinya Hoshino Seorang negosiator untuk perserikatan bangsa-bangsa Melalui kedua agennya Jackson King dan Christine Trelin Yang menjadi penghubung untuk pahlawan Super The Authority Dia memberitahu Kaizen dalam panggilan videonya Apa sebenarnya yang diinginkan Kaizen dengan pertempurannya yang baru-baru ini terjadi? Nah mendengar pertanyaan tersebut Kaizen Gamora tertawa terbahak-bahak Sambil menjelaskan kepada Shinya Mengenai kemunafikan PBB Yang menyalahkan Gamora Akibat kematian penduduk Gamora Yang tidak bersalah pada saat Dua tahun yang lalu Dimana ini adalah balas dendam Apa yang pernah dilakukan Henry Bendix Di saat dulu Yang telah membunuh lebih dari 200 warga Gamora Yang tidak bersalah Sambil menggores wajah seorang wanita bawahannya Dengan simbol 3 titik lingkaran Dia juga menjelaskan kepada negosiator PBB tersebut Bahwasannya ini adalah misi balas dendam Dan merupakan aksi teror yang menakutkan Untuk pemerintahan dunia Setelah menjelaskan misinya tersebut Dia pun pergi meninggalkan panggilan video Shinya Hosina Kembali ke markas The Authority Yang berkumpul di dalam ruangan kapal The Carrier Dalam pembahasan mereka Tentu saja menyusun strategi pertempuran Sebelum serangan Kaizen Gamora Di kota berikutnya Yaitu Los Angeles Henry Sparks yang memimpin tim Meminta si Jack Hawksmar Untuk berada di LA Agar dapat berjaga-jaga sebelum serangan Pasukan Kaizen Gamora Dia juga meminta ini Si Midnighter untuk berangkat Ke Pulau Gamora yang dimaksudkan Agar menemukan kelemahan pasukan Kaizen Gamora Dia juga menyarankan kepada si Midnighter Jika ingin mematikan medan kekuatan Gamora Dan dialihkan kepada mereka Meskipun sedikit menolak Ya akhirnya Midnighter pun menerima tugasnya itu Sedangkan The Authority yang lainnya Menuju ke Los Angeles Yang kemudian mereka pun bubar Untuk melakukan misi mereka selanjutnya Nah di saat mereka berjalan Meninggalkan ruangan pertemuan Midnighter bertanya kepada The Engineer Mengenai The Carrier Dari mana kapal mereka ini Bisa terbang mengudara Nah The Engineer pun menjelaskan Bahwasannya Kapal pengangkut The Carrier Terbang dengan sendirinya Dan pergi kemanapun dia mau Selama kapal itu menjadi aktif Yang terkunci pada Tiga lokasi dimensi dunia Dan apa yang disebut sebagai Prosesi kronik Dan selain itu Kapal tersebut menjelajahi Alam yang lebih tinggi dengan sendirinya Prosesi kronik ini adalah Aliran waktu kapal The Carrier Yang bergerak dengan kecepatan Yang sama seperti di bumi Tapi bukan berarti mereka Tidak mengambil kendali Jika mereka inginkan Pada sampai batas tertentu Yang dimana juga Kapal pembawa mereka The Carrier Berada di dalam The Bleed Ruangan merah Yang merupakan tempat lain Dari dinding arteri Antara alam semesta Yang memisahkan Ke bumi satu Dengan bumi yang lainnya Dan satu-satunya Hal yang tidak bisa mereka lakukan Adalah Meninggalkan Ruang angkasa Sepertinya Kapal itu Hanya ditinggal di bumi saja Dan kapal pengangkut mereka ini Ditangani oleh The Doctor Midnighter pun kemudian Bertanya kembali Bagaimana bisa The Doctor yang menanganinya Padahal dia itu adalah Seorang penyihir Dan dijelaskan kembali The Engineer Bahwasannya The Doctor adalah The Shaman Itulah perbedaannya Dan untuk penjelasan Lebih lanjutnya The Engineer pun Menyarankan Midnighter Agar bertanya langsung Kepada The Doctor Di sudut lain Janice Park Yang berbicara dengan The Doctor Di saat wanita itu Berkomentar Bagaimana Kekacauan yang terjadi Di saat ini Akan mengubah mereka Menjadi tim yang Sebenarnya Untuk mengatasi Ancaman Beberapa saat Kemudian di pulau Gamora Midnighter yang Berada di sana Berhasil melumpuhkan Penjaga keamanan Pasukan kloningan Kaizen Gamora Dan Tepat di saat itu Juga Tim The Authority Yang lainnya Tiba di Los Angeles Dan Baru saja mereka Mendarat Eh mereka Dikejutkan dengan Ratusan batalion Kloningan Gamora Yang melaju kencang Menuju ke Los Angeles Janice Park Dan lainnya pun Bersiap siagalah Untuk menghadapi Mereka Dan cerita ini pun Akan dilanjutkan Pada edisi yang Selanjutnya Ya Demikianlah Ulasan cerita Video komit The Authority Volume pertama Edisi yang ketiga Bagaimana Menurut teman-teman Dengan cerita ini Tulis komentarnya Di kolom komentar Terima kasih Kepada teman-teman Yang masih setia Menonton video ini Kepada yang Sudah subscribe Kalian Sangat luar biasa Kenalkan ya Nama aku Jimmy Brainstorming Satu-satunya admin Yang masih semangat Untuk membahas Cerita komik DC Jaga kesehatan Teman-teman semua Semoga kita Tetap sehat selalu Tetaplah berpikiran positif Semoga dipermudah Dengan semua urusan Sampai jumpa ya Di video selanjutnya Dan Salam DC Indonesia Karena kita Percinta DC dari Indonesia See you next time And Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax